Intro Miss Lina Mustafa tidak seperti artis pada umumnya. Ia berasal dari keluarga kelas menengah Muslim Melayu, tapi ia memelihara seekor anjing pudil merah yang dipanggilnya Atan. Dan Miss Lina kini sedang dalam sebuah misi, mencari tahu bagaimana rasanya jadi turan Isma. Shani Si menyusun laporannya dari Georgetown Penang untuk Asia Holding. Artis kontroversial di Malaysia, Miss Lina Mustafa, belum lama ini memulai proyeknya yang dikenal dengan nama Homeless by Choice, atau memilih jadi turan Isma. Ia menjual rumahnya dan kini tinggal di rumah teman-temannya. Pemerintah selalu mempunyai untuk kami, kami memberi Anda bank loan, kami memberi Anda ini, kami memberi Anda itu, supaya Anda dapat membeli rumah. Ini adalah kepercayaan, Anda akan membeli rumah. Tapi, jika Anda akhirnya bekerja untuk seluruh hidup Anda, dan pada akhirnya, Anda akhirnya, Anda akhirnya dengan uang kecil atau tidak uang kecil, dan Anda tidak bisa pergi ke mana-mana, dan mungkin Anda sakit atau apa-apa, itu adalah kepercayaan? Miss Lina mulai naik daun sejak bermain dalam film Bukak Ali yang dibuat sutradara ternama Osman Ali. Film itu kontroversial karena bercerita tentang pekerja seks di Malaysia. Sejak itu, ia bermain dalam sejumlah film yang disutradarai Osman Ali, seperti Malaikat di Jendela, Anak Halal, dan Cun. Miss Lina punya dua anjing, Mo dan Atan. Anjing-anjingnya dipelihara teman-temannya selagi ia sedang dalam proyek tunawisma tersebut. Miss Lina menerima kecaman dari komunitas Muslim yang tak suka ia memelihara anjing yang dianggap haram dalam ajaran Islam. Ia juga mendukung gerakan Okupai Dataran, sebuah gerakan untuk merebut kembali ruang publik di ibu kota yang disebut Dataran Merdeka. Sekitar 200 orang tidur di lapangan itu selama dua pekan. Dalam Okupai Dataran, ada beberapa perkara, beberapa perkara negatif tentang saya. Dan salah satu daripada mereka adalah, kerana anda seorang perempuan, jadi anda akan keadaan. Saya kata, kenapa? Kerana anda mencoba menjadi seorang lelaki. Kerana hanya menjadi seorang lelaki. Kerana saya seorang lelaki. Kerana saya ingin berkahwin. Kerana saya seorang lelaki. Kerana saya seorang lelaki. Kerana saya seorang lelaki. Kerana itu tidak cukup untuk beritahu anda bahawa saya seorang lelaki? Dan mereka kata, kerana anda seorang lelaki, anda akan keadaan. Kerana anda beritahu saya bahawa semua wanita Afrika yang tidak mempunyai raya, tapi mereka juga muslim, adakah mereka akan keadaan kerana mereka tidak mempunyai raya? Kerana mereka tidak mempunyai raya? Kritikan terhadap dia semakin agresif sejak dia memulai proyek tunawismanya. Namun ia ingin menentukan jalannya sendiri dan tidak membiarkan pendapat dan kritikan lain menghalangi jalannya. Laporan ini disusun Shanice dari Georgetown Penang untuk Asia Calling. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia. Selamat menikmati,стeng berikutnya. Telecom Kenantias Tutup Terima kasih telah menonton,